Pemisah Down Syndrome merupakan salah satu kelainan genetik yang mengakibatkan tingkat intelektual seorang anak tidak seperti anak normal. Akibatnya, sebagian besar anak Down Syndrome mendapatkan perilaku diskriminatif. Hal tersebut membuat sebagian anak Down Syndrome tidak mendapatkan pendidikan yang bisa membuat mereka bahagia. Inilah junior seorang anak penyandang Down Syndrome. Dengan semangat dirinya menyanyikan lagu Entah Dimana yang dipopulerkan Ari Lasso. Tidak hanya junior, masih banyak anak-anak lainnya yang memiliki kelainan genetik Down Syndrome di dunia. Jawa Barat khususnya yang membutuhkan perlakuan khusus tapi tidak diskriminatif. Seperti Rara dan Aurel yang memiliki berbagai hobi menarik ini. Untuk bermain dan untuk merasakan kebahagiaan terutama sekolah juga. Buat yang di luar sana, saya berharap dengan mempunyai anak dengan penyandang Down Syndrome bukan berarti dunia ini kiamat. Kita tetap harus berjuang. Nomor satu adalah stimulasi buat anaknya sendiri. Kemudian kita akan mencari sekolah yang terbaik buat anak kita. Dimanapun anak kita sekolah yang penting buat anak kita adalah kenyamanan di tempat tersebut. Dan kebetulan anak saya adalah di sekolah inklusi yang alhamdulillah diterima dengan baik selama ini. Tapi ada kendala tidak buat atau ada hambatan tidak untuk membuat anak ibu untuk diterima di tengah-tengah masyarakat? Kendala itu memang cukup luar biasa. Kendala banyak sekali. Tapi yang saya rasakan kendala selama anak saya sekolah adalah terutama di sekolah inklusi ya. Karena di sekolah inklusi itu hanya satu kelas itu satu anak yang seperti anak saya ini. Jadi yang kendala saya yang terbesar adalah menghadapi orang tua dari anak-anak teman-temannya. Sementara teman-temannya karena dia masih kecil, dia nggak tahu itu Down Syndrome apa, terus Down Syndrome itu seperti gimana. Mereka rata-rata menerima keadaan anak saya, mereka berteman dengan baik. Cuma ada satu dua orang yang wajarlah yang tidak menerima. Tapi kebanyakan waktu pertama saya masuk adalah orang tuanya yang jadi tantangan saya. Hingga saat ini anak penyandang Down Syndrome masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hanya sebagian sekolah yang mau menerima mereka, itu pun biayanya sangat mahal. Padahal mereka merupakan anak-anak istimewa yang ingin bahagia seperti orang lainnya. Junior, senang nggak sih sebenarnya ketika berkumpul bersama dengan teman-teman di sekolah? Senang nggak? Senang sama teman-teman. Senang banget ya. Apa yang disampaikan untuk teman-teman mungkin? Junior sayang teman-teman atau bagaimana? Junior sayang teman sama ibu guru? Saya ibu guru semata-sata semata. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Rita dan juga Junior. Dan pemirsa demikianlah hasil wawancara kami bersama dengan Ibu Rita Suryati dan juga Junior yang merupakan seorang anak Down Syndrome. Di sini juga Ibu Rita menekankan kepada seluruh orang tua, terutama yang memiliki anak Down Syndrome, untuk tidak malu memiliki anak Down Syndrome. Karena memiliki anak Down Syndrome bukan berarti akhir dari kehidupan. Demikian Riyadi Rifki dan Budi Hartati, Bandung TV.